Gue buka dong otomatis tenda, dan gue kaget ternyata api di depan itu mati. Dan yang paling aneh adalah, kan gue di awal tuh ngumpulin, ngumpulin gundukan, jadi gak ada bekas bakaran. Dan PA-nya tuh gue makin nyentriin, makin nyentriin ke atas. Dan itu orang lagi duduk, gue gak tau bentukannya kayak gimana, tapi dia dengan kondisi pakaian yang normal. Dan yang gue lihat di luar, beneran ada beberapa pendaki. Tapi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Samsul, Mr. Horor. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain tentang perjalanan gue, karena di minggu sebelumnya atau di cerita sebelumnya itu, gue ngangkat tentang ya gue ngospek salah satu saudara gue gitu kan. Nah ini tuh gue bakal nyeritain tentang ospekan gue ketika ya gue dibolehin naik gunung atau udah dilepas dengan keluarga gue gitu. Nah buat keseruan ceritanya kayak gimana, lu tontonin dan lu jangan skip ceritanya sampai habis. Dan buat lu yang mau support gue, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan Open Trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gue, samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen Dongeng Horror. Dongeng Horror, dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar gak panik. Nah jadi, ya anggaplah ini tuh buat ngebayar konten-konten yang sebelumnya itu hilang gitu kan. Jadi gue bakalan push dengan cerita-cerita gue dulu nih. Dan awal ceritanya tuh kayak gini, jadi kan gue memang diperbolehkan atau awal-awal gue mau mendaki itu sebenernya gue tidak ada yang bertujuan untuk buka Open Trip atau pengen ikut Open Trip. Karena akhirnya di endingnya gue senang naik gunung, akhirnya gue disuruh lah buat nerusin, yaudah nih lu buka Open Trip aja gitu kan. Yaudah gitu kan gue mengiakan, cuman walaupun memang gue, UPI, atau dan satu lagi yang paling tua itu Mamang, mereka juga penyelenggara Open Trip juga. Walaupun tidak berlisensi dalam arti gak punya sertifikat nih gitu, gak punya ijasa buat naik gunung. Tapi ya gue akuin untuk gue pribadi, gue dididik dengan benar. Dikasih tahu cara ngatasi A, B, C, D yang benar gitu kan. Intinya segala sesuatu tenang gunung tuh benar-benar gue diajarin. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang takut terjadi apa-apa tuh gue dikasih tahu antisipasi atau pertolongan pertamanya tuh kayak gimana. Nah untuk yang dites terakhir ini adalah nguji mental gue. Jadi pada saat itu tuh gue disuruh buat naik kesalak. Mungkin kalau untuk naik kesalak ya biasa aja sih sebenarnya walaupun berdua, bertiga, berempat itu biasa aja sih. Cuman gue disuruh naik kesalak itu solo. Bisa dibilang yaudah lu disuruh naik kesalak nih solo hiking. Tapi ada beberapa persaratan yang harus dilalui. Jadi gue cuman boleh bawa minum satu, dua botol. Gue bawa minum dua botol logistik seala kadarnya dan tenda pun itu gue dikasih tenda yang single layer. Dan gue harus cara mikirnya, pokoknya intinya cara bertahan hidup lah. Nggak yang diparahin banget, nggak yang dikasih gak tenda gitu. Tapi masih ada gitu. Ada sesuatu yang kayak nggak terlalu parah lah gitu kan. Udah kayak gitu gue bilang, Duh kenapa salak sih, kenapa nggak gunung lain? Ya kalau lu menguji mental ya harus disalak gitu kan kata si mamang tuh. Gue tuh sempet mikir beberapa hari gitu kan. Gue bilang, kuat nggak ya, kuat nggak ya. Tapi mamang bilang. Lu nggak usah takut. Kalau perkara lu naik kesalak, gue mau upi ada di bawah kok. Jadi gue akan ngewanti-wanti kalau lu nggak ada dua hari atau tiga hari. Ya gue bakalan naik kalau lu terjadi apa-apa gitu kan. Cuman dalam pikiran gue, hmm. Bukan perkara mereka nungguin atau iya mereka ngejagain. Tapi kalau mereka kondisinya di bawah itu lebih horor lagi. Gue takutnya kayak, ya gimana sih kalau misalkan lu ospek di sekolah gitu kan. DJ-in sama senior-senior lu gitu kan. Nah yang gue takutin tuh kayak gitu. Gue cuma bisa narik nafas doang kan. Sampai akhirnya mau nggak mau akhirnya gue terima gitu kan challenge itu atau tantangan itu. Gue bilang, ini terakhir ya gue di ospek kayak gini. Iya, dia bilang terakhir kan. Di awal tuh nggak ada yang ngecolin gue, ngecingin gue. Nggak ada di awal tuh. Kelihatan kayak orang baik lah mereka berdua. Yaudah lah. Diputusin lah hari dan tanggalnya. Udah kayak gitu, udah diputusin gue kaget. Kenapa harinya harus malam Jumat? Jadi gue harus naik itu di hari Kamis. Gue bilang, anjir. Lu kagak ada hari lain apa selain malam Jumat? Memang kenapa dengan hari malam Jumat? Nggak ada sesuatu yang aneh kok. Nggak ada sesuatu hal yang harus ditakuti. Karena malam biasa pun sama aja. Dia bilang, kalau memang apa sih apa saja. Kalau ketemu setan ya ketemu setan aja kata saudara-saudara gue. Iya sih, tapi bisa nggak gue milih di hari Sabtunya? Ya di hari Sabtu tadi aku takut ada yang naik ke salak. Malah ada barengannya. Dia bilang kan. Yaudah deh, nggak apa-apa dah. Gue naik. Tapi kalau misalnya gue nggak kuat. Dalam setengah perjalanan gue turun lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Dia bilang. Yaudah tuh, udah diputusin harinya. Akhirnya gue packing-packing tuh. Gue packing-packing sambil. Sebelum berangkat ya. Jadi masih kayak di kawasan gitu gue masih ngelamun aja. Gue ngelamun tuh nggak ada lagi. Ini bakalan aman kagak ya? Aman kagak ya? Gue mikirin aja tuh seribu kali mikirin aman dan nggak doang. Ah, karena puyeng kan dipikirin juga nggak kelar-kelar. Dan nggak pernah tahu hasilnya. Yaudah lah, tungguin sampai hari H. Sampai hari H. Akhirnya gue berangkat. Gue berangkat, gue dapet kabar kan. Udah lu berangkat aja ke base camp. Nanti disusul kok. Di sana udah ada siupi juga. Si mama gue gitu kan. Akhirnya gue berangkat. Sekitaran jam 5 subuh itu. Di hari Kamis gue sampai. Sampai. Dan ternyata bener disitu ada siupi lagi ngopi aja. Lagi ngopi, lagi ngerokok gitu kan. Udah sampai situ. Dan ternyata disitu pun udah ada mamang gue kan. Ah, yaudahlah gue bilang ngopi itu lanjut. Weh, kata keluarga gue tuh. Udah nyampe aja nih. Emang lu mau trek jam berapa? Gue bilang, gue mau trek pagi. Lah, siapa yang suruh lu trek pagi? Emang harusnya jam berapa? Tar trek, abis sholat juhur dia bilang. Lah, terus gue ngapain kesini pagi-pagi? Ya, suruh siapa lu pagi-pagi? Dia bilang kan. Ah, gue bilang udahlah pagi-pagi. Enggak, jangan. Udah lu trek abis juhur. Wah, dari situ gue bilang gue udah kesel banget kan. Ya, mau gak mau akhirnya udah ngopi tuh. Ngobrol-ngobrol. Dan ternyata disitu gue nungguin sampai siang. Itu gak ada pendaki lain pun. Bisa dibilang mungkin gue sendiri itu. Gue gak tau kalau dari atas ada yang durunat pak agak gitu kan. Dari situ gue nungguin ngerokok sampai gabut ya tidur, makan, ngerokok. Udah begitu aja tuh. Ngobrol-ngobrol kagak jelas. Dan anehnya pada saat itu tuh gue yang bener diledekin. Pada itu tuh gue bener gak diledekin. Gak dicingin awas lu. Biasanya kan gue suka dicingin terus kan awas bebek ada kunti dan lain-lain gitu. Pada saat itu mereka pada santai aja gak ada yang diledekin. Justru menurut gue kalau gak diledekin gitu kan kayak ada yang aneh ya. Biasanya ada sesuatu hal yang sering dilakukan. Tapi nyatanya gak dilakuin gitu. Kayak ada apa nih gitu kan. Tapi gue gak mau terlalu zuhuzon gitu lah. Ah mungkin mereka mau jadi orang bener gitu kan. Bodoh amat. Udah tuh singkatnya. Setelah zuhur gue mulailah trekking. Gue pun pamitan sama mereka berdua. Gue dianterin sampai pintu rimba. Gue lanjut jalan. Gue lanjut jalan. Ya udah tuh jalan. Aman, normal, nyantai gitu kan. Lihat kiri, kanan. Sampailah gue di pos 1. Di pos 1 itu sekitaran setengah 2. Karena memang gue agak santai. Sampai di pos 2 gue kan nyebat nih sebat. Bener-bener sebat tuh abis lah. Saking nikmatinnya. Karena gue buat air mas kecil buat kopi kan. Gue nyebat aja. Dari samping ada kedengeran suara keresek-keresek. Dan itu manggil nama gue jelas banget. Sul. Gue nengok dong. Ternyata di sebelah gue itu gak ada apa-apa. Dan suaranya mirip banget dengan mamang gue. Gue disitu langsung kepikiran nih. Wah gue bilang ini orang ngejahili nih. Di pos 2. Apa? Di pos 2 ini. Gue tuh sempet kayak gimana ya. Sempet ngecek. Sekitaran setengah jam tuh gue keliling. Bahkan gue sampe naik pohon. Gue ngecek kan. Gak ada siap-siap apa. Intinya gak ada orang gitu kan. Gue lanjut lagi. Gue lanjut lagi jalan. Sampai akhirnya di pos 3. Itu gue udah mulai stop lagi kan. Nge-race lagi. Gue nge-race lagi. Gue ngerokok lagi. Dan disitu gue udah mulai nyemil sesuatu lah. Nyemil makan gitu kan. Gue sentiran di salah satu pohon di pos 3 tuh. Gue inget banget. Ada dahan. Kurang lebihnya segede telunjuk gue. Itu nih ban kaki gue. Ya gak sakit sih. Gue langsung nengok ke atas. Dan gue ngerasa di samping. Atau di pinggir gue itu ada yang jalan. Itu kurang lebih sekitaran jam 3an. Ada yang jalan gitu. Gue nengok kan. Gak ada. Gue lanjut lagi ngerokok. Dari situ gue belum tersugis dengan Allah. Apapun yang takut. Karena kondisi masih siang. Dalam hati gue tuh cuman. Turun gak ya? Turun gak ya? Antara mikir naik apa turun gitu kan. Tapi gue bingung kan. Yaudah deh. Gue ngerokok lagi. Bahkan gue ngerokok itu sampai 2 batang gitu kan. Istirahat cukup lama lah. Buat cukup lagi itu lama banget. Dari situ masih keadaan yang bisa dibilang normal. Lanjut lagi gue jalan kan. Dari pos 3 ini gue lanjut jalan. Sampailah gue di pos 4. Sebelum pos 4. Gue ketemu sama beberapa pendaki. Yang lagi turun. Sepapasan dia bilang. Mau kemana bang? Mau naik nih. Wah yakin bang? Yakin emang kenapa? Wah mendingan lu turun aja bang. Emangnya kenapa? Gue bilang. Aduh temen gue pas malem tuh diteror abis-abisan. Dia bilang kan. Teror apaan? Ya gak tau lah. Pokoknya diteror dengan hal-hal yang kayak begitu. Mulai dari suara penampakan. Wah serius lu bang? Serius. Udah bang lu mendingan turun aja dah. Daripada lu kenapa-napa. Apalagi lu sendiri apa rame-rame gitu kan. Solo sih sendiri. Udah bang mendingan turun dah. Dipaksa tuh sama pendaki itu kan. Udah turun turun turun. Gue bilang. Udah bang gak apa-apa. Nyantai aja kalau memang gue gak takut pun gue bilang gue pasti akan turun kok. Ya tapi kan lu sendiri bang. Gak mungkin lu malem-malem turun kan. Iya sih. Udah lah bismillah aja gue bilang kan. Akhirnya mereka udah turun. Dan mereka pun ngasih gue makanan. Beberapa logistik lah. Dari situ kan. Ah lumayan nih ada tambahan logistik. Kan gue emang disuruh gak boleh bawa logistik banyak. Tapi kan ini bukan bawaan gue. Tapi ini tuh logistik dikasih. Yaudah bang mau kasih bang. Gue ambil tuh. Gue masukin tas. Gue lanjut jalan lagi. Lanjut jalan lagi. Sampai di pos 4 masih aman. Dan sampai di pos 5 kurang lebih itu setengah 6. Sampai pos 5 itu hampir kurang lebih setengah 6. Gue ngedirin tenda. Gue sempet nyari kayu bakar. Nyari kayu bakar kayak mau bikin perapian kecil. Karena gue pun udah bikin lubang. Kenapa gue bikin lubang? Biar apinya gak kemana-mana jadi bikin. Biar gak apa ya. Biar gak bercecer lah. Bara-baranya gitu kan. Gue bikin lubang. Gue nyari kayu juga. Udah kelar gitu kan. Ayah udah tuh gue masak-masak dulu. Masak air lah. Yang penting bisa ngopi dulu ya kan. Kalau masalah makan. Mantar lah belakangan. Gue bikin kopi. Dari bikin kopi itu kan gue gabut ya. Lo naik solo. Kalau misalkan kondisi kayak gitu. Itu pasti gabut banget kan. Pertama setengah 6 masih normal lah. Dan pas udah mulai masuk jam 6. Itu udah mulai maghrib kan. Wah udah mulai jam maghrib nih. Gue masuk dulu dong. Gue tutup tenda. Kondisi di luar. Kondisi di luar. Gue belum nyalain api unggun. Gue belum nyalain api unggun. Cuman sebatas ngumpulin. Nanti malem baru gue nyalain. Atau ya minimal abis isa. Atau ya setelah maghrib lah. Gue agak ngerebah nih. Dan dari ngerebah gitu gue kedengeran. Dari samping tuh kayak orang jalan. Tak, 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 tak. Gue tuh sempet kayak takut. Tapi. Nio pendaki apa bukan ya. Penasaran ada buat nengokin gitu. Buat keluar dari tenda itu ada. Tapi. Aduh. Campur aduk gimana sih. Takut. Penasaran. Dan lain. Gue diemin aja. Gue diemin aja. Dan suara itu tuh kayak jalan terus ke atas. Jalan terus ke atas gitu kan. Ah. Kalau memang pendaki juga pasti bakalan berisik gitu kan. Dan pasti bakal nyapa gue kan. Dan ternyata itu gak ada nyapa. Gue diemin aja tuh. Gue diemin. Dan sampai akhirnya gue diemin. Wah gak ada suara gitu kan. Jadi kan kondisi gue ngerebah nih. Gue kan gak ngeliat ke depan tenda. Kayak ngeliep semenit dua menit lah. Diem aja. Ah yaudah deh gue keluar nih. Gue mau nyalain api unggun kan. Gue bangun. Belum buka tenda. Di depan tenda gue. Itu api udah nyala. Itu api udah nyala. Anjir. Gue cuman kayak di tenda tuh kayak bengong doang begini. Kayak merhatin gitu. Lah kok nyala ya. Kok nyala gitu. Gue buka dong tenda. Dan ternyata beneran. Gue celangat celinggu kan. Bahkan gue nyenterin ke area depan. Takutnya ada tenda. Ya harusnya kalau tenda yang berwarna. Kayak warna oranye atau warna biru. Itu kan kelihatan. Biarpun gak disenterin. Tapi itu gak ada. Aduh. Ini kenapa tiba-tiba api nyala lagi. Tapi ada bagusnya. Gue kagak capek-capek nyalain api kan. Udah dah. Bodo amat gitu kan. Akhirnya gue masak tuh. Masak mie. Kalau gak salah. Gue masak mie. Mie udah kelar. Gue makan. Gue makan. Kecium mulai baru bau melati. Bau melati. Seng. Bentaran doang. Gak lama. Kayak. Kok bau melati gitu. Tapi gue andus lagi kan. Buat ngilangin rasa penasaran. Gitu. Gue gak ada. Ah. Capekan kali ya tau hal lu. Gue lanjut lagi makan. Lanjut makan. Selesai. Gue ngeberesin alat makan. Dan nain-nain. Gue nyalain air lagi. Buat ngopi. Ah. Kata gue. Kalau memang udah kelar. Udah kelar ngopi. Gue coba tidur cepet kali ya. Udah kayak gitu. Udah selesai nih ngopi. Gue lagi ngopi dong. Kondisi tenda gue kebuka. Jadi gue ngeliat keluar lah. Dan gak lama ada suara manggil. Sul. Kayak di pose sebelumnya. Di sore hari gitu. Suaranya mirip banget. Gue gak nyaut. Atau gue gak nembal tuh. Kayak masih diem aja. Kalau misalkan kayak di awal kan cuma sekali. Dan ini tuh ada dua kali. Sul. Gue diemin lagi. Bodo amat. Lu mau kata saudara gue. Mau siapapun. Gue diemin aja. Gue diem aja. Udah diem kayak gitu. Mulai kan. Ada merinding-merindingnya nih. Udah. Gue tutup. Gue bilang. Gue tutup tuh. Set. Pintu depan. Gue ngopi di dalam. Sambil ngerokok. Dan itu tuh. Jujur. Gue lupa. Buat matiin. Gue lupa. Buat matiin kan. Gue masih ngerokok. Tapi gue sadar. Gue belum matiin. Itu gue sadar. Maksudnya. Setelah. Gue nanti. Selesai. Barulah gue bakal matiin. Kalau misalkan gue udah mau tidur gitu kan. Udah kayak gitu. Gue udah ngerokok. Dan lain-lain. Di dalam gitu. Kan namanya tenda itu. Ada yang namanya. Ventilasi. Di ventilasi. Itu gue belum ngeh. Kalau keluar asep. Jadi kayak asep rokok gitu. Kayak. Ber gitu nyebur. Karena di awal itu. Enggak yang tebel banget. Gue masih biasa aja. Atau enggak yang terlalu. Gimana-gimana. Dan makin lama. Kok satu tenda gue ngebul. Udah kayak kebakaran gitu. Asep semua dari situ. Dan baunya pun bau aneh. Kayak bau-bau kemenyan. Gimana sih. Gue cium lagi. Panjir. Bau banget ya. Gue buka dong. Otomatis tenda. Dan gue kaget. Ternyata api di depan itu. Mati. Dan yang paling aneh adalah. Kan gue di awal itu ngumpulin. Ngumpulin gundukan. Jadi enggak ada bekas bakaran. Enggak ada bekas bakaran. Dari si. Yang ngebakar di awal. Gue senterin kan. Lah. Kok enggak nyala ya. Dan tiba-tiba kan. Asep yang di dalam itu kayak. Makin kekikis. Makin abis gitu kan. Tapi gue ngeliat asep di dalam itu. Masih ada gitu kan. Kayak tebal gitu. Gue mikir. Gue ngerokok kayaknya enggak sebanyak gitu. Udah asep. Dan ngerokok pun bukan yang berbatang-batang gitu kan. Kayak. Cuman ngabisin satu dua batang. Gue diem aja. Pada saat itu gue enggak terlalu takut. Gue juga enggak tahu kenapa. Heran juga. Gue enggak terlalu takut. Gue diem. Gue mikirin ke si api itu. Kondisi masih headlamp itu di kepala kan. Kayak orang bego aja sebenernya. Kayak ngelamun. Begini aja. Nggak hape ya. Ah udah ah gue udah tidur ah. Biar bisa cepat besok gitu kan. Biar bisa. Gue besok pun turun gitu. Udah kayak gitu. Gue tutupin. Baru gue mau tutupin tenda. Senter gue kan pasti otomatis ke depan. Gue nyenter ke salah satu. Jadi ada kayak dahan. Apa sih? Dahan tumbang. Itu kayak ada orang duduk. Tapi gue nyenterin ke kakinya doang. Dari situ gue mikir. Apa itu ya? Gue. Dan PA-nya tuh gue makin nyenterin. Makin nyenterin ke atas. Dan itu orang lagi duduk. Gue enggak tahu pembentukannya kayak gimana. Tapi dia dengan kondisi pakaian yang normal. Dari situ gue cuma langsung ngutup dengan cepat. Gue langsung masuk ke tenda. Gue langsung masukin SP. Gue tutup. Gue baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gue langsung tidur. Tapi gue enggak bisa tidur. Itu gue enggak bisa tidur. Saking gue enggak bisa tidurnya. Dan gue ngecek jam berapa. Itu baru jam 8 malam. Lu bayangin. Gue di Gunung Salak. Dewekan. Enggak ada pendaki lain. Tapi. Jam itu kerasa lama. Padahal estimasi gue itu sekitaran jam 10. Atau paling. Seinininya jam 9an lah. Tapi gue berpikiran itu jam 10an. Bahkan mungkin kata gue jam 11an kali kan. Tapi. Gue bilang. Harus gimana ya. Gue tidur susah. Gue linggasan. Gitu kan. Gue coba bangun lagi. Tapi. Takut. Dan pada saat ini. Gue belum ada yang gangguan aneh-aneh gitu kan. Cuma sebatas suara. Terus gue ngeliat penampakan kayak gitu. Gue duduk nih. Kondisi masih di SB kan. Harusnya. Kalau mau dingin pun. Bagian. Muka gue. Atau. Yang enggak kena SB kan. Mendadak kaki gue tuh. Tiba-tiba dingin. Dingin. Kayak anyap gitu kan. Aduh dingin banget lagi. Tapi dinginnya enggak yang nusuk ke badan gue. Enggak yang bikin gue bakalan hipo atau bagaimana. Cuma kaki doang dingin. Aduh. Kenapa ya. Itu tuh gue sampe balurin minyak kayu putih. Terus gue tempel koyo juga. Dampal kaki gue. Itu masih enggak anget. Bahkan gue ngedouble kaki itu masih enggak. Enggak yang anget gitu kan. Gue bingung. Aduh. Kenapa ya. Dan enggak lama. Muncullah suara yang khas banget. Yaitu suara kuntilana ketawa. Suara kuntilana ketawa. Bener-bener ketawa itu. Dan itu ketawanya tuh melengking banget. Dari situ udah tuh. Gue udah mulai keringet jagung. Keringet panas dingin gitu kan. Gue udah bingung. Aduh. Ini apaan ya. Disitu gue cuma bisa baca istighfar dan doa aja. Dan enggak lama. Ada suara. Bukan suara pendaki gue enggak tahu. Ada suara orang minta tolong. Tolong tolong. Bang tolongin bang. Bang tolongin bang. Dan itu real nyata. Kayak suara manusia minta tolong. Dan kondisinya. Jaraknya paling sekitaran 1-2 meter lah. Gue langsung refleks dong. Buka tenda. Dan yang gue lihat di luar. Beneran ada beberapa pendaki. Tapi. Kiri kanan itu ada yang ngeliatin mereka. Atau bisa dibilang. Kiri kanan itu kayak ada. Ada kuntilanak. Ada pocong. Dikelilingin tuh. Gue bingung dong. Anjir apaan lagi. Itu gue langsung nutupin. Ditutupin. Gue langsung duduk kan. Dan ada suara minta tolong langsung dari belakang tenda gue. Kan tenda nih kayak dipegang. Bang tolongin bang. Bang tolongin bang. Dan itu kelihatan tangannya. Gue langsung kaget dong. Gue gak ngomong sepatah katapun. Gue bener-bener gak ngomong. Dan itu tenda gue kayak digini-ginin aja. Bang tolongin. Bang tolongin. Gue diem aja. Dalam mati mah tetep. Gue pengen turun. Kalau tau kayak gini. Kenapa gue gak turun gitu ya. Aduh. Gue ngelewatin gue itu sebisa-bisa. Baca doa. Baca doa yang gue bisa kan. Gue baca doa aja. Dan makin lama. Yang mukulin tenda gue itu hilang suaranya. Set. Senyap. Dan suara orang minta tolong di depan pun hilang. Dan suara kuntilanak tiba-tiba hilang juga. Tiba-tiba seketika ningan. Tes. Dan gue ngeliat jam. Baru jam sembilan. Padahal gue ngerasa udah ngelewatin masa kayak gitu tuh lama banget. Tapi jam itu bener-bener lama. Dan gue coba buat tidur lagi. Dan gue gak bisa yang namanya tidur. Lagi-lagi gue gak bisa tidur. Gue udah coba meremin semerem-meremnya. Itu gak bisa. Gue diem lagi. Gue ngerbah. Tapi kondisi kan SB kan ada. Ininya cipluknya. Atau buat penutup kepala kan. Agak kayak gitu. Kok makin lama kayak ada cahaya. Gue agak melek dong. Ternyata di depan tenda gue. Atau di bagian yang gue mau bikin api unggun. Itu apinya nyala lagi. Karena kan kalau api kan pasti kelihatan dong cahayanya. Cahayanya juga beda. Udah kayak gitu kayak. Ini api siapa yang nyalain ya. Api siapa yang nyalain gitu kan. Gue coba lagi buat ngeberaniin diri. Gue buka pelan-pelan. Baru setengah. Pas buka seginiin kan. Di depan api unggun itu. Ada beberapa orang lagi ngangetin badan. Jadi kayak ngangetin badan gimana sih kayak gini. Dan kondisinya nunduk semua begini. Gue dari situ langsung pelan-pelan lagi nutupin. Serrr gitu kan. Baru juga nutupin berapa sentimeter. Semua pendaki disitu sih yang gue liatnya tiga. Langsung nengok kayak gini. Gue langsung mundur. Itu gak sempet gue tutupin. Gue langsung masuk ke SB. Dan gue itu teriak. Udah. Udah. Gak usah teror gue. Gak usah teror gue. Gue agak ngapa-ngapain. Kesini gue mau naik gunung. Gue bilang gue gitu kan. Gue cuma mau naik gunung. Udah jangan aneh-aneh. Jangan nakut-nakutin gue gitu kan. Disitu gue cuma ketakutan aja. Makin lama makin ketakutan. Dan gue pun ngerasa. Gue mau tidur pun gak bisa. Gue berharap banget bisa pingsan. Gue berharap bisa pingsan. Gue berharap ya gak ngedenger gitu kan. Tapi pas gue cek lagi jam. Itu gue gak tau kenapa ngecek jam. Itu gue baru melewatin setengah jam doang. Yang tadinya jam sembilan. Cuman baru setengah sepuluh. Dari situ gue cuman bodo amat. Kalau ada suara apapun. Gue gak bakalan keluar. Ada yang aneh gue gak bakalan keluar. Ada apapun gak bakalan keluar. Tapi kan kondisi tenda. Gue masih belum tutup rapet nih. Gue ngeberaniin buat nutup. Bawah tenda. Kalau di tenda kan itu ada. Apa sih namanya? Inner bawahnya ya. Jadi gak bakalan kelihatan kan. Jadi pas udah nutup kan itu masih kondisi gak ada apa-apanya. Ujung kaki. Lu tau kan ujung kaki. Itu tuh kayak ngelewatin batas tenda gue. Ngeliat banget. Gue gak banyak ngomong lagi. Nutup bagian dalam. Gue langsung tiduran. Langsung diem aja. Langsung. Ya intinya baca doa. Gue baca doa doang. Gue udah baca doa kayak gitu. Dan itu tuh cuman gak ada suara ya. Gak ada suara apapun. Dan gak lama ada yang manggil nama gue lagi. Sul. Pakai bahasa Sunda tapi. Pakai bahasa Sunda. Lu dimana? Lu dimana? Ini gue. Ini gue. Gitu kan. Gue diem tuh. Sul dimana lu? Ini gue upi. Ini gue upi. Gitu kan. Gue diem tuh. Kalau memang dia manggil-manggil kan otomatis disitu harusnya ada satu tenda. Ada tenda gue doang. Gak mungkin dia harus teriak-teriak. Logikanya gue gitu kan. Gue pada saat itu masih agak-agak yang bisa mikir kesitu. Harusnya dia itu mikir. Oh ini mungkin saudara gue gitu kan. Sul. Gimana? Dimana? Gue diemin aja. Gue diemin aja. Dan gak lama tenda gue ada yang ngeraba lagi. Sul. Itu gue diem doang. Gue diem doang. Gue gak ngapa-ngapain. Gue diem. Gue gak ngapa-ngapain. Harusnya kalau memang itu manusia. Dia tuh buka tenda gue langsung. Karena disitu gak ada tenda lain. Cuman tenda gue doang. Buka. Lu ngapain sih gak dibukakan gitu. Gue diemin nih. Gue fokus sama tenda depan dulu. Bakal ngebuka pintu apa enggak. Dan ternyata gak ada yang ngebuka. Dan gue pun gak bersuara tuh kayak. Iya dia pun gak. Bukan kayak mau manggil gue gitu. Kayak emang sesuatu hal yang aneh yang mau ngejahilin gue gitu kan. Gue diem aja. Gue diem. Dan gue. Dan pas gue lagi udah diem kayak gitu kan. Menara gak tau pada saat itu gue ngecek jam terus. Gue cek jam. Lo tau jam berapa? Itu jam 2. Pas gue cek itu jam 2. Gue tuh kayak cuman keheran-heranan doang. Yang tadinya lama. Kenapa tiba-tiba sekarang bisa jadi cepet. Gue bingung kan. Gue mikir aja. Itu kondisi. Ah daripada gabut kan. Dipikirin juga seterus. Gue nyebat lah. Dan rokok yang gue isep baunya beda daripada yang lain. Baunya bau kemenyan. Gue bilang kok baunya bau menyan ya. Agak puyang-puyang gimana gitu kan. Kalau rokok yang bau menyan. Kalau yang gak terbiasa. Walaupun mungkin untuk yang proko aktif tuh kayak tau lah kan. Ada rokok yang memang baunya kayak menyan kan. Gue bilang. Ah gue matiin tuh. Takutnya rokoknya emang udah gak enak. Gue nyalain lagi sebatang. Kok masih bau lagi ya. Gue matiin lagi. Gue nyalain lagi. Itu selama 3 kali gue nyalain rokok dan gue matiin. Wanginya masih sama. Dari situ gue cuman diem bangong doang. Mikir. Gue minum kopi dong. Gue minum kopi dan kopinya ternyata udah dingin. Ya udah dingin banget lah. Yaudah lah. Dari situ gue mikir kan. Gue mau ngerokok tapi baunya menyan gitu. Sebenernya gue gak ada permasalahan tentang baunya. Tapi gue permasalahin takut mengundang sesuatu hal yang aneh. Udah kayak gitu gue diem. Gue coba ngerbahin. Gue bangun lagi. Gue diem. Gue ngerbahin lagi. Gue bangun lagi. Dan sampai akhirnya. Gue coba mau tidur. Kondisi gue ada asbak kecil. Bukan asbak sih kayak asbak-asbakan lah. Gue taruh kan. Itu rokok yang tadi gue matiin. Gue kucisin matiin. Kondisi masih panjang. Rokoknya tiga-tiganya nyala. Dan baunya masih sama bau menyan. Gue dari situ udah diem aja. Kok tiba-tiba ada bau rokok ya. Gue cek. Rokok gue siapa yang nyalain. Dalam hati gue. Demit sini. Atau setan sini mau ngerokok apa ya. Gue tuh sampai ngomong. Gue bilang. Yaudah deh. Lo kalau mau ngerokok. Lo abis ini sebungkus. Yang penting lo jangan ganggu gue. Gue bilang gitu kan. Lo mau kopi. Lo nyeduh sendiri. Tuh ada kopi. Gue bilang tuh kayak gitu. Lo kalau mau ngopi. Mau makan lo ambil. Lalu cemilin dah. Yang penting jangan ganggu gue. Gue jangan pernah nampakin. Jangan pernah ngeluarin suara apapun. Udah kayak gitu kan gue coba buat tidur. Dan gak lama. Tenda gue kayak ada yang ngebuka. Kayak ada yang ngambil kopi. Kayak ada yang ngambil rokok. Gue cuman ngedengerin doang. Tapi gue gak berani buat buka. Jadi ngambil kopi. Dikerese-kerese kan. Terus kayak nutup tenda. Nyalain komportet. Cetek gitu. Gue tuh mikir. Ini manusia. Keluarga gue yang ngejahilin. Apa siapa? Gitu kan. Gue diem aja. Gue gak berani ngomong. Gak berani nanya siapapun. Dan tiba-tiba dibuka lagi. Kayak udah selesai. Ini nyeduh kopinya. Dibuka lagi. Dimasukin lagi. Udah tuh. Dan gue ngerasa. Kalau di luar tuh ada orang. Gue gak tau siapa. Tapi kayak ada orang. Gue diem aja. Dan gue beneran gak bisa tidur. Satu malam tuh gue gak bisa tidur. Satu malam gue gak bisa tidur. Singkatnya gue ngeliat jam kan. Tapi gue ngerasa kalau di luar itu ada orang yang duduk. Singkatnya gue ngeliat jam. Dan itu udah jam 4. Alhamdulillah. Gue alhamdulillahnya bukan berarti terbebas dari kayak gitu. Tapi gue bentar lagi bakalan pulang nih. Karena gue rencana jam 6 atau jam 7 atau jam 8 tuh gue bakalan turun. Gue bakalan turun. Dari situ udah. Gak apa-apa lah gue gak tidur gak tidur. Gue diem. Ngerbah. Tapi sambil miring. Tapi sambil tutupin. Gue diem aja. Dan makin kesini. Gue kira terornya bakalan hilang kan. Biasanya tuh kayak. Udah masukin subuh tuh teror tuh bakalan hilang. Tapi justru makin subuh itu terornya makin banyak. Bener-bener parah banget. Mental gue bener-bener diuji banget. Nah. Udah kayak gitu. Di luar tuh banyak langkah-langkah kaki kayak orang jalan. Ini siapa lagi. Tapi kondisi gak ada headlamp. Kalau pendaki masih malam itu udah pasti ada headlamp. Gak ada. Dan manggil-manggil nama gue itu sering banget. Dengan kondisi suara yang kayak keluarga gue. Gue dari situ diem aja. Gue gak tau harus ngapain. Mesti ngapain gitu kan. Gue cuman berdoa. Gue berharap itu cepet pagi. Biar gue bisa cepet pulang kan. Biar gue bisa nyelesain nih. Apa. Challenge-nya itu. Gue diem. Dan gak lama ada suara. Ada suara. Bang. Minta kopinya dong. Gue diem aja tuh. Gue gak nembang. Gak ngomong apapun. Gue diem aja. Bang. Minta kopinya dong. Gitu kan. Gue diem aja. Udah kayak gitu. Suara itu hilang. Suara itu hilang kayak memang sengaja. Gimana ya kayak emang ngetes. Kayak kayak sengaja aja gitu. Kayak ngetes mental gue gitu kan. Diem aja. Udah kayak gitu. Gak lama ada lagi jalan. Dari atas tapi. Kalau biasanya. Kalau yang sebelumnya itu dari bawah. Kayak mau ke atas kan. Ini dari atas. Dan itu tuh dia ngucap salam. Assalamualaikum. Beberapa kali ngucap. Bahkan sampai 5-6 kali. Gue gak nyautin. Gue diemin aja. Assalamualaikum. Sampai akhirnya di ketujuh kalinya tuh. Gue bernyaut. Waalaikumsalam. Udah kayak gitu gak ada nih. Ngomong lagi. Gak ada yang mau gimana. Udah. Gue bingung kan. Aduh. Ngapain ya. Gue liat jam. Jam cuma ngelewatin. 5 menit doang. Dan itu lama banget. Padahal gue udah ngalamin beberapa kejadian gitu kan. Tapi. Anjir. Lama banget ya. Lama banget. Dan gak lama. Gue lagi mikir kayak gitu. Kondisi gue duduk. Api unggun di depan gue itu kayak. Nyala sendiri. Nyala kan. Terus. Dan ada siluet. Kalau nyalakan berarti. Kalau misalnya dari dalam tenda kan terang. Dan itu ada siluet orang lagi duduk. Dan yang tadinya gue liat cuma 3. Itu kayak ada 5 atau sekitar 6 orang. Dan mereka tuh kayak lagi ngobrol. Gue gak tau mereka ngobrol apa. Tapi kayak. Gimana segera dengar. Gitu. Gue gak bisa ngedengar apa yang mereka bah. Gitu. Gitu dong. Anjir. Dan puncaknya paling takut adalah. Ada yang ngebuka tenda. Depan gue itu ngebuka. Seret. Dan itu kondisi gue lagi duduk. Kondisi normal bangunnya. Dari situ gue langsung masuk SP. Udah tolong gue bilang. Gak usah kayak gitu. Gak usah kayak gitu lagi. Dan dibuka. Seret. Pas udah buka kedua. Kedua tenda gue tuh yang slatingnya. Lo tau siapa? Ada orang ketawa. Puas ngetawain gue. Ternyata yang masuk ke dalam tenda gue adalah mamang gue. Dan disusul sama keluarga gue si Upi ini. Dia ketawa geli. Bahkan ketawain. Karena gue ketakutan kayak gitu kan. Lo kenapa? Lo kenapa? Bang gue bilang. Pas gue cek kan gue gak yang tau gini. Gue langsung ngehedeng kolak-kelakuan kayak gitu. Ya memang keluarga gue. Wah gue bilang parah lu bang. Lujan kayak gitu. Ya emang apaan sih orang gue baru nyampe. Lo ngeliat apaan gitu kan. Lo ngeliat apaan? Lo ngeliat apaan? Bang itu di depan ada 6 orang. Kagak ada apa-apa gue lewat kesini. Boong lu bang. Lo kan yang ngejalanin selama ini satu malam. Ngejalanin gimana sih? Orang gue tracking kesini aja jam 2-an dia bilang. Jam 2 atau jam 1-an sama si Upi. Gue bilang. Ah gak mungkin. Lo ngikutin gue dari belakang. Kagak. Kagak gak ngikutin apa-apa. Serius. Dan gue cek. Itu setengah 6. Jadi yang tadi jam 4 tiba-tiba. Gue setengah 6. Disitu gue kayak bingung kan. Bang kenapa ya malam tadi gue ngelewatin lama banget. Dari situ gue gak terlalu itu. Gue langsung nanya kejam kan. Ya gue gak tau. Lo yang ngecam. Gue mah jalan biasa-biasa aja. Jam 1 kesini. Terus gue sampe pos area cam. Ya emang normal segini gitu kan. Udah kayak gitu dia ngomong-ngomong terus kan. Ah gue bilang. Bang yaudah dah turun. Gue mau turun aja gitu kan. Gue gak mau dilanjut lagi dan lain-lain. Mau kemana sih? Ini kan masih pagi. Udah nyantai dulu. Ngopi dulu. Bang udah kan gue bilang. Masa OSPK ini atau gue udah lancar dan lain-lain gitu. Udah sana ya dulu ngopi dulu. Dari situ akhirnya gue ngopi kan. Nurut aja udah nurut. Bikin kopi dan lain-lain. Akhirnya memasukilah pagi. Udah memasuki pagi itu. Ah Alhamdulillah. Gue bilang kan. Kondisi pada situ udah Alhamdulillah gue udah bersyukur banget. Udah pagi akhirnya gue bakalan pulang. Udah kayak gitu. Gue udah masak dan lain-lain. Ada sesuatu hal yang aneh ternyata. Mereka berdua bawa logistik. Gue gak tau tuh. Pokoknya mereka berdua bawa logistik. Gue mikir kan. Mau ngapain bawa logistik? Udah nyantai aja. Nyantai aja gitu kan. Gimana tuh gue masak-masak. Yang ada di karir gue atau di tas gue. Gue masak-masak. Dan yang paling aneh. Gue kan dikasih logistik nih. Sama beberapa pendaki. Logistik itu hilang. Gak tau kemana itu buntutnya logistik. Sempet gue kayak. Gimana ya. Kayak apa sih namanya. Kayak mau ngomong. Tapi gue takut dicengin. Kayak. Ah bodo amat dah. Itu yang gue ketemu pendaki. Beneran apa pendaki gaib. Bodo amat dah gue bilang. Yang penting gue gak mau lama-lama disalak. Dan ternyata. Gue harus ngejalanin satu malam lagi. Dengan mereka. Nah. Mungkin cukup sekian aja ceritanya. Bakalan gue lanjut lagi di nextnya ya. Jadi lo tungguin aja. Bakalan kayak gimana ceritanya. Ya. Indinya sih. Gue naik gunung itu gak yang bener-bener sembarangan. Jadi gue naik itu bener-bener diuji dalam hal fisik. Dalam hal mental. Dalam hal ya. Beberapa cara nanganin orang. Bang. Dan lain-lain. Ya walaupun gue tidak bersertifikat. Tapi gue bener-bener diuji dengan hal kayak gini. Ya walaupun gue gak tau menurut gue bener atau enggak. Ketika gue. Ya pokoknya orang-orang yang naik gunung hamba gue. Mungkinin. Tau. Gue tuh orangnya kayak gimana. Tapi gue juga tidak. Membanggakan. Atau kayak. Ah lu sopro. Enggak. Kalau memang ada kesalahan. Gue selalu nerima kok. Kalau misalnya pas gue lagi boku open. Gue dikritik sama orang. Ya gue selalu terima. Dan gue bakalan koreksi itu gitu. Mungkin juga sekian aja cerita dari gue. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.